Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan masuk bab baru ya setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bab pengukuran kita sudah selesai membahasnya dan kali ini kita akan lanjutkan ke bab baru yaitu tentang vektor apa saja yang akan kita bahas di bab tentang vektor ini kita akan membahas tentang pengertian definisi dari vektor kita juga akan membahas tentang komponen pengurayan vektor kita akan membahas juga tentang penjumlahan tentang pengurangan dan resultan vektor kemudian kita juga akan membahas tentang perkalian vektor inilah yang akan kita bahas pada bab ini kita mulai dengan bagian pertama yaitu pengertian dan definisi kita sudah membahas di bab awal tentang pengukuran bahwa besaran itu ada dua ada besaran pokok dan besaran turunan kalau kita lihat besaran pokok dan besaran turunan ini pengklasifikasian besaran ini kalau kita lihat itu berdasarkan satuannya bahwa kalau besaran-besaran yang memiliki satuan dasar yang memiliki satuan dasar itu merupakan satuan dari besaran pokok sedangkan besaran yang satuannya itu dibangun oleh beberapa besaran dasar terdiri oleh beberapa besaran dasar itu yang merupakan satuan dari besaran turunan ya tentu satuan-satuan itu sudah ditetapkan secara internasional nah itu kalau yang kita lihat ya ternyata kalau kita pandang dari hal lain pandang dari angel yang lain ya bahwa ternyata besaran juga itu bisa kita klasifikasikan ya selain diklasifikasikan berdasarkan ini ada besaran pokok dan besaran satuan ternyata bisa juga kita klasifikasikan menjadi dua jenis ya yang pertama ada besaran yang hanya memiliki nilai atau besar ya tidak memiliki arah jadi hanya memiliki nilai atau memiliki besar ya atau memiliki angka tapi tidak memiliki arah tidak mempunyai arah contohnya masa ya masa kan masa benda ya misalkan masa benda misalkan 5 kg nah itu nilainya atau besarnya 5 kg tapi besaran masa itu tidak punya arah kemana arahnya ya tidak punya arah nah yang kedua adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar sekaligus juga memiliki arah jadi punya dua ya punya besar punya nilai punya angka sekaligus memiliki arah contohnya apa contohnya gaya berat ya atau sering juga dituliskan saja dengan berat ya atau juga gaya gravitasi ya contohnya gaya berat nah gaya berat itu kan kalau kita biasa mengerjakan soal-soal dinamika atau soal-soal tentang hukum Newton kita menggembarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ya gaya berat yang disimbolkan W itu kan kita gambarkan arah panahnya ke bawah ya kan nah itu menunjukkan aranya jadi arah gaya berat itu selalu menuju ke pusat ya ke pusat kalau di bumi ya pusat bumi ya jadi gaya berat gaya berat analisis lebih jauh karena ada hal-hal menarik yang akan diperoleh dari analisis besaran vektor ini ya oke contoh lainnya contoh lain beberapa besaran skalar ada jarak ya kelajuan ada usaha energi daya tekanan dan lain-lain ini besaran-besaran yang hanya memiliki nilai tidak memiliki arah contohnya kalau kita lihat ya energi ya energi ini misalkan energi potensial atau energi kinetik itu kan hanya memiliki kuantitas hanya memiliki nilai tapi tidak punya arah ya kan contoh lain untuk besaran vektor ada perpindahan kecepatan percepatan gaya momentum dan impuls dan lain-lain nah ini gaya semua jenis gaya punya arah ya kan nah ini ada gaya berat ada gaya normal dan lain-lain itu semua besaran vektor punya arah ya nah disini ada jarak perpindahan nah apa bedanya jarak dan perpindahan kalau jarak besaran skalar perpindahan besaran vektor disini juga ada kecepatan dan kelajuan apa bedanya nanti kita akan bahas di video-video berikutnya oke oke ini ini beberapa contoh besaran vektor dan besaran skalar ya kita akan bahas contoh soalnya nah contoh soal pertama berikut ini ada 4 besaran yaitu energi kelajuan daya percepatan yang bukan merupakan besaran skalar adalah oke sekarang kita lihat ya yang kita mau cari yang bukan merupakan besaran skalar nah kalau bukan besaran skalar artinya yang kita mau cari besaran vektor ya kan oke kita pertama lihat energi nah jelas energi ini besaran skalar ya kan bukan besaran vektor nah maka disini sekaligus saya menunjukkan trik ya kita akan perkenalkan trik cara menjawab soal pilihan ganda ya apalagi soal yang seperti ini jadi kalau kita sudah tahu bahwa satu ya poin salah satu poin itu salah maka di opsi itu yang memiliki poin itu tentu salah juga ya jadi misalkan ini satu ini salah ya kan karena yang kita mau cari bukan bukan besaran skalar maka satu ini skalar maka salah ya berarti yang punya opsi satu itu salah jadi A salah ya kan B salah E juga salah karena punya satu ya kan satu ini kan salah nah yang kedua kelajuan ini juga besaran skalar tadi kan kelajuan besaran skalar maka yang punya poin dua salah ya maka tersebut tinggal D maka D lah yang benar 4 saja kalau kita lihat ini daya juga besaran skalar ya kan sedangkan percepatan ini baru besaran vektor ya jadi jawabannya adalah D so berikutnya berikut yang termasuk besaran vektor adalah disini kita mengidentifikasi ya disini kita lihat masa tentu sudah salah ya kan karena masa ini besaran skalar tidak punya arah ya jadi A salah karena kita mau cari besaran vektor A salah ya karena punya masa B ini punya jarak jarak ini besaran skalar tadi ya maka tentu B juga salah nah gampangnya bisa kita lihat juga di suhu suhu ini kan tentu besaran skalar tidak punya arah ya misalkan suhu badan atau suhu apa saja ya misalkan 30 derajat celcius atau berapa kelvin ya itu kan hanya punya angka seperti itu tapi tidak punya arah jadi ini suhu ini besaran skalar ya maka salah juga karena yang kita cari besaran vektor kemudian C C perpindahan ya besaran besaran vektor kecepatan juga vektor gaya vektor dan momentum juga vektor oke C bisa jadi ya bisa jadi benar kita lanjut ke D nah D ini ada energi ya energi ini kan besaran skalar ya kan maka D juga salah D juga salah besaran skalar D juga salah karena ada energi ya ada juga jarak besaran skalar kemudian E nah E disini ada jarak nah jarak juga ini besaran skalar ya daya juga ada besaran skalar ya maka E juga salah ya jadi yang benar adalah C ya perpindahan kecepatan gaya dan momentum ini keseluruhannya adalah termasuk besaran vektor ya